Terus baru kita sajikan, kita hidangkan ke depan keluarga tercinta Halo, selamat siang, Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk semua Hari ini ceritanya mau masak apa yang gampang ya Salah satu menu kegemaran keluarga, seperti yang aku udah pernah bilang sebelumnya Kami itu nggak terlalu suka makanan santan Jadi ini salah satu menu andalan, kalau aku bingung mau masak apa Apa ini namanya adalah asem-asem buncis Atau orang juga bilang asem-asem daging Ada juga yang bilang asem-asem iga Terserah sih, biasanya ini pokoknya asem-asem daging pakai buncis Nah, kebetulan ini aku punya jagung, jadi aku tambah jagung Jadi ceritanya asem-asem buncis dagung kok Asem-asem buncis deh Oke, jadi mulai ya bahan-bahannya Ini tadi jagung satu buah, udah aku potong-potong Tomat hijau, ini ceritanya sih tomat hijau Tapi nggak ada yang hijau banget Yaudah aku pakai ini tomat yang masih agak mengkal Kalau nggak ada juga nggak apa-apa Terus buncis satu genggam penuh Gini, nanti dipotong-potong Kemudian air satu liter Terus daging cukup nggak banyak-banyak Ini daging, aku pilih apa ya Kalau disini istilahnya osubuko Atau sengkel mungkin ya Jadi pokoknya pilih daging yang berlemak Cukup segini aja, aku nggak tahu tadi berapa Sekitar, mungkin sekitar 150 gram Terus daun salam Untuk asem-asem buncis Asem-asem buncis ini Supaya enak, daun salamnya rada banyak Ini aku kasih 4 lembar Daun salamnya sekali lagi pilih daun salam Indonesia Jangan pakai belly Terus bawang merah Ini pakai bawang merah Australia 5 butir Maksudnya 5 butir bawang merah kecil-kecil Atau sama dengan ini, setengah bawang merah Ini udah dibakar sebelumnya Tapi kalau misalnya nggak dibakar juga nggak apa-apa Cuma lebih enak dibakar sebelumnya Terus bawang putih 2 siung Yang udah aku bakar juga sebelumnya Lemkuas kira-kira ini seperti ini Sudah dibakar juga Terus asam Asam jawa Cukup 1 sendok teh Aku segini sedikit ini Kemudian bahan selanjutnya Cabai besar Sesuai selera ya Mau cabai merah, cabai hijau Mau lebih pedas juga lebih banyak Kalau nggak mau pedas Nanti dibuang bijinya aja Terus ini yang bahan selanjutnya Yang merupakan bahan rahasia supaya enak Adalah belimbing muluh Atau belimbing sayur Ini aku pakai 3 biji Dan kebetulan di Australia ini Khusus yang di Canberra, Sydney, Melbourne Jadi belimbing sayur ini beli frozen Biasanya tersedia di toko Asia Oke yuk jadi Oh ini Ada salt sugar Sama ketumbar Ketumbar Biasanya aku pakai ketumbar bubuk aja Supaya praktis Kalau nggak ada Maksudnya kalau mau pakai ketumbar yang biji juga bisa Dan lebih enak lagi Kalau bisa ngerai sampai wangi Baru dipakai Terus Oke yaudah kita mulai masak sekarang Ya Oke air kita masukkan Yang pertama Daging kita rebus dulu Sampai sekitar Satu jam Sampai dia mendidih Matang Tapi belum Belum empuk Ya sekitar satu jam Terus satu jam nanti air disaring Terus Baru bumbu potong dimasukkan Oke ya Kita taruh dulu di kompor Terus selagi Menunggu daging Masak Selama satu jam tadi Kita potong-potong Bumbunya Yuk kita lihat dari dekat Oke jadi Bumbu ini kita potong dulu Tawang merah Tawang merah Tawang merah Tawang merah gak usah apa istilahnya dirajang kasar Terus Bawang putih cukup geprak Ini jadikan satu sama bumbu Yang Bumbu ini Bumbu dasar Lengkuas Bumbu potong Kasar Oke terus selanjutnya Cambi merah Potong-potong Ini karena Yang makan juga Anak-anak Jadi biji aku Biji aku buang Jadi supaya gak terlalu pedas Tomat juga kita potong Ini tomat Masuknya terakhir ya Bersamaan dengan Apa Si Beliming sayur Oke beliming sayur kita potong Besar-besar Kemudian kita potong buncis Nah khusus untuk buncis Aku biasanya rebus dia dulu Jadi rebus terpisah Gak dijadiin satu sama Si Apa namanya si asem-asem Kita rebus dulu Kita potong-potong Air Rebusan kita didihkan Terus buncis kita rebus Sampai sekitar Mungkin sekitar 2 menit Sampai dia mulai terlihat Hijau tua Tapi jangan terlalu layu ya Jadi supaya masih ada Masih ada apa Efek-efek renyah Crunchy gitu Terus Nanti kita tiriskan Langsung siram air dingin Terus kita sisihkan Nanti kalau menjelang disajikan Baru buncis kita masukkan Ke dalam sayur asem-asem buncis Jadi warnanya itu masih hijau Masih indah Masih cantik gitu Oke ya kita Apa namanya Kita siapkan air Untuk merebusi buncis tadi Aris itu secukupnya aja Secukupnya untuk merebus Buncis Buncis Oke sekarang kita potongin buncisnya Oke jadi buncis cukup kita potong Sekitar 3 cm 3 cm Ini kita buang dulu ujung-ujungnya Terus nanti kita potong Sekitar 3 cm 3 cm ya Seperti ini Jadi di ceritanya Air yang buat merebusi buncis tadi Sudah mendidih Terus kita Masukkan buncisnya Terus kita rebus Jadi direbus ya Sampai mendidih Nggak usah lama-lama Terus langsung disiapkan saringan Terus langsung disiram Sama air dingin Nah ini udah mendidih Oke Terus langsung kita Taruh Apa Langsung kita saring Matikan api Langsung kita saring Terus langsung siram Dengan air Air dingin Jadi ini Siram air dingin Terus kita sisihkan Kita sisihkan Selagi menunggu Si tadi daging Masak Kita tunggu dulu Nah ini tadi ceritanya Si daging Sudah direbus Sudah mendidih Tapi kan airnya kotor Jadi kita saring Maksudnya kita buang airnya Terus kita kasih Air yang baru Kita rebus lagi Yuk Oke jadi tadi ceritanya Si air yang rebusan pertama Udah kita buang Terus Kita masukkan air lagi Satu liter Sorry Satu Plus setengah Jadi satu setengah liter Oke Satu setengah liter Kita masukkan Terus baru kita tambahkan Bum-bumu yang tadi Udah dirajan kasar Si bawang merah Bum putih Lengkuas Asam Gula Apa? Kok gula sih? Salam Kita masukkan Jagung juga kita masukkan Ini tadi buncis Yang udah direbus Masih kita sisihkan Kita tunggu dulu Sampai dia udah Menjelang disajikan Begitu pula tomat Sama Nanti belimbing sayur juga Sorry Belimbing sayur Sama cabai Nanti masuk Setelah Apa? Mulai Sekitar setengah Perjalanan memasak Gitu lah Apa sih istilahnya? Ya pokoknya begitulah Oke terus kita tambahkan Bentar Mana sendok Garam Garam Kira-kira sih ya Aku kasih Sekitar Tiga sendok teh dulu Terus gula 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 aku kasih Sekitar Tiga sendok Makan Jadi Tiga sendok teh Garam Tiga sendok teh Gula Nanti kita tes Rasa Sebentar deh Tapi itu kira-kira Ya segitu Sama ketumbar Dikit aja Ketubar sih Cuma buat syarat aja sih Sekitar setengah sendok teh Oke Terus Sudah Kita masak lagi Jadi kita masak Di api kecil Sekitar 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 satu jam Atau sampai empuk Dagingnya Oke Kita tunggu ya Halo Jadi ini tadi Ceritanya Si Asma sembunyi Sudah mudah Didih Sekarang kita matikan Terus Kita saring Saring di panci yang lain Oke Saring Daging kita masukkan ke panci yang baru Dan semua Apa namanya Jagung Juga Taruh di panci yang baru Jadi tadi Bumbu-bumbu kasar itu Sudah kita saring ya Bersih Semua di sini Lalu kita masukkan Yang cabai besar Sama Lembing sayur Terus Kita tes rasa Yang ini sekarang Kita tes rasa yang ini sekarang Kira-kira kurang apa Kurang gula Jadi gula kita tambah Atau dari rasa sih Kayaknya kurang Sekitar Dua sendok Makan Kita tes rasa lagi Masih agak hambar Atau karena belum Ini ya Gula belum larut Bentar ya Tunggu Kita aduk-aduk Satu sendok lagi deh Jadi gula Jadi tiga sendok Jadi totalnya 6 sendok teh Eh 6 sendok makan gula Tiga sendok teh Garam Udah Oke terus kita masak lagi Masak lagi Sekitar Mungkin sekitar Setengah jam Masih di api kecil Nanti kalau udah Mulai mendidih Daging udah empuk Terus Tomat Tomat hijau tadi kita masukkan Terus menjelang disajikan Si buncis juga dimasukkan Mungkin sekitar Sekitar Mungkin sekitar 15 menit sebelum disajikan Bisa juga api udah dimatikan Buncis masuk Jadi supaya dia lebih menyerap aja Bumbu apa sih Menyerap kuah Si asem-asem tadi Terus baru kita sajikan Kita hidangkan ke depan Keluarga tercinta Pasti enak banget Dah Jangan lupa subscribe ya Dah Sampai jumpa 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 Terima kasih.